oke guys jumpa kembali di tantos momen nah momen kita kali ini kita membagikan tentang dakraton masih seputaran dakraton yang ini teras dan juga ruang tamu sudah selesai di cor ya maaf di dakraton guys tapi setelah dakraton nanti diatasnya masih ada semen pasir lagi tapi enggak tebel ya enggak tebel dan juga enggak pakai satu jadi cuman semen pasir aja tapi kualitasnya atau kekuatannya keras guys enggak dung-dung enggak dung-dung nah disana kita lanjut untuk pemasangan dakraton bagian belakang tapi untuk yang kali ini kita masih di proses ngecor tulangan dinding balok tulang cor tulang cor jadi disana itu dapur yang sana itu kamar mandi jadi pak tukangnya masih mengerjakan untuk pengecoran tulang tulangan cor ini balungan cor ya tulangan cor disana nah disana itu nah untuk caranya nah caranya yaitu tidak langsung tebel cornya guys ya cornya enggak langsung tebel guys jadi disisakan seperti itu besinya nanti kalau sudah full seperti ini ini kalau sudah full guys kan dicorok bagian bawah dulu baru yang atas ya sama disini pun juga tuh nih bawah dulu nih bawah kalau sudah kering nih kalau sudah kering dikasih dakraton seperti ini nih nih dakratonnya nih dakraton yang sudah diangkat ke atas ini akan ditaruh di atasnya balungan cor yang ini tuh tukangnya masih ngecor bagian atas kamar mandi nah ketebalannya berapa atau ketinggiannya berapa ini yang bawah yang bawah itu sekitar 15 cm guys kayaknya nggak sampai ya tapi sekitaran 15 cm atasnya masih ada pesih sisa pesih nanti dikasih dakraton seperti ini ini dakratonnya guys saya kasih lihat nah seperti ini gambarannya jadi ini 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 kan baru dicor ini ketinggiannya masih berada di bawah dakraton guys tuh keren ya tapi dakratonnya ini berada di atasnya ini nah untuk besinya mengikatnya seperti ini guys yang sanapun juga sama ya kita pakai besi yang tulangan ini ini dua belasan guys ini dua belasan ini untuk tulang utama ya untuk tulang utama kesana tulang utama tapi kalau untuk dakratonnya ini pakai ukuran 8 sama 10 ini ini untuk bawahnya dakraton untuk bawahnya dakraton guys nah itu besok akan dipasangi dakraton bagian sini jalurnya kesini kenapa kok ini ada balungan cor disini karena ini nanti lantai dua ini mau dikasih dua kamar satu kamar satu kamar jadi biar as tengahnya ini kuat kita kasih balungan cor atau tulangan cor ya di bagian tengah karena ada dua kamar di atas dapur dan ini kamar mandi ini ini ya kalau untuk kualitasnya atau untuk kekuatannya wah kuat ini guys ini sama dengan cor konvensional menurut saya kalau kita beda pendapat ya tidak apa-apa lah ya karena saya sudah membuktikan guys ini bang untuk rumah saya sendiri maksudnya saya bukan bukan promosi ya kan tapi ditipkan di bangunan rumah saya sendiri jadi ini tidak dung-dung ya ini suaranya tidak dung-dung ini suaranya mantep guys suaranya mantep kalau yang dung-dung tadi motornya motornya mamih mamah mimih kalau ini wah keras guys keras guys karena dakraton itu tebel berapa tebelnya tebelnya sekitar 10 cm dan masih dikasih semen diatasnya semen pasir diatasnya sekitar 3-5 cm hasilnya tebel dengan harga yang lebih hemat itu menurut saya kalau yang pengen mengaplikasikan ke rumah kalian monggo kalian bisa lihat video-video saya di channel saya ini tantos moment tentang bagaimana cara merakit dakraton bagaimana cara memasang dakraton berapa ukuran dakraton berapa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah rumah dengan memakai dakraton itu saya ada semua di channel saya dan saya akan terus update sampai rumah saya jadi guys ya meskipun agak lama ya karena saya sistemnya nyicil maksudnya nyicil itu adalah kalau punya rezeki sedikit ya di pakai misalkan ini untuk membangun dakraton saja nanti istirahat dulu nabung lagi baru lanjut bagian atasnya jadi tidak langsung deh 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 jadi kayak sultan itu enggak karena ya namanya juga pekerja pekerja kelas bawah ya jadi uangnya juga bukan uang gede makanya saya memilih dakraton dengan budget minim tapi kekuatannya kurang lebih sama nah ini penampakan dari depan guys dari bawah teras ya ini yang sudah terpasang seperti itu hasil sementara karena nanti akan di pernis biar hasilnya ini seginya bagus ya biar ini finishingnya bagus ini untuk teras terasnya seperti ini hasil sementara belum di finishing guys yang ruang tamu ini yang ruang tamu seperti ini hasilnya guys ya yang ruang tamu ya ruang tamu ini hargan di sini